Daptar marga Batak yang memiliki padan atau marpadan Ya teman, ada beberapa marga pada suku Batak yang memiliki padan atau sering disebut marpadan Kata marpadan berasal dari kata dasar padan, yang artinya janji atau perjanjian Sehingga marga yang marpadan dapat diartikan sebagai hubungan antar marga yang diikat oleh perjanjian Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Ya, mengenai padan ini ada sebuah umpah saya Yang berbunyi Toguh uratni bulu, toguan uratni padang Toguh nidokni uhum, toguan nidokni padang Atau Teguh akar bambu, lebih teguh akar rumput padang Teguh ikatan hukum, lebih teguh ikatan janji Ya, umpah saya ini menegaskan bahwa hubungan antara marga yang marpadan sangat kuat teman Itulah alasan mengapa marga yang memiliki padan menganggap satu sama lain saling terikat Ya, jenis-jenis padan Jika kita melihat subjek yang terlibat dalam suatu padan Maka padan bisa dibedakan menjadi dua Yaitu Yang pertama, marpadan dengan manusia Yang kedua, marpadan dengan hewan Yang pertama, marpadan dengan manusia Ya, hubungan padan ini adalah antara suatu marga dengan marga lain Dalam komunitas masyarakat Batak Yang kedua, marpadan dengan hewan Ada beberapa marga yang memiliki suatu perjanjian dengan hewan teman Biasanya padan tersebut berisi larangan memakan Menyakiti atau membunuh jenis hewan tertentu Oleh keturunan marga tersebut Ya, mengenai bagaimana proses suatu marga memiliki padan dengan marga lain atau hewan tertentu Tidak dapat kita ketahui secara pasti Mungkin ada kisah dibalik terjadinya padan Daptar marga Batak yang marpadan Huta Barat dengan Silaban, Sitio Manulang dengan Panjaitan Huta Pea Laguboti dengan Pangaribuan Purba dengan Lumban Batu Sinambela dengan Panjaitan Si Puea dengan Panjaitan Si Torus dengan Huta Julu Atau Aruan Huta Hayan Si Torus Pane dengan Nababan Naibaho dengan Lumban Toruan Silalahi dengan Tampu Bolon Si Hotang Merpadan dengan Toga Marbut Lumban Batu, Lumban Gaol, Banjar Nahor Manalu dengan Banjar Nahor Sinaga Bonor Suhut Nihuta dengan Situmorang Suhut Nihuta Sinaga Bonor Suhut Nihuta dengan Pandiangan Suhut Nihuta Simamora Debata Raja dengan Manurung dan Lumban Gaol Nenggolan dengan Siregar Tampu Bolon dengan Situmpul Nah teman, contoh marga yang memiliki padan atau marpadan dengan hewan memang tidak banyak Beberapa hewan yang disimewakan misalnya anjing dengan corak tertentu dan kera dengan jenis tertentu Nah teman, itu tadi adalah daftar marga bata yang memiliki padan atau marpadan Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan sarannya membangun langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton